Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, kali ini di video ini ya, gue pengen curhat sedikit mengenai DCU-nya Zack Snyder Mengenai pengalaman gue, bagaimana experience gue mengenai DCU Zack Snyder Yang dimana selama 10 tahun ini, universe ini sudah tidak ada kabarnya lagi Alias sudah disek ulang oleh James Gunn sebagai kepala di studios yang baru Jujur, gue suka sih, cuma karena DCU itu sudah tanggung banget mau dibuatkan sampai ke film JL ketiga Yang sampai sekarang ini tidak ada lanjutannya lagi, oke? Jadi di video kali ini, gue pengen curhat aja ya mengenai apa yang gue rasakan Dan juga bagaimana pengalaman gue dengan DCU-nya Zack Snyder yang sangat mengubah hati gue ini Karena jujur, semenjak tahun 2013, gue jadi makin suka dengan karya Zack Snyder di bidang superhero yang sangat berbeda ini ya Oke, so Mario Booster, let's break down this video Oke, kita mulai dari tahun 2013 Ini adalah tahun-tahun pertama ketika film Superman pertama kali tayang ya Dan jujur, gue ketika saat itu ya, gue tau Man of Steel pertama kali itu bukan dari trailer Bukan dari materi promosi di TV ya saat itu ya Gue tau itu ada di cinema XX1 Saat itu, gue tuh adalah banyak film banget Ya, sampai sekarang gue adalah banyak film sih Cuman, zaman dulu kecil, gue memang suka mengoleksi berbagai macam kaset-kaset bajakan film Ya kan, bahkan sampai satu dus tuh gue masih inget, satu dus itu gue beli berbagai macam genre film yang gue suka Karena memang gue adalah orang yang suka dengan film, gue suka dengan teknik film, semuanya apa-apa Gue sangat suka itu Dan ketika gue pas tau ya, di tahun-tahun 2013 itu Gue melihat sebuah poster Poster Superman yang lagi terbang Yang dimana itu menjadi poster utama di cinema XX1 Yang gue lihat tuh ada di Galaxy Mall Oke, Galaxy Mall Surabaya Ini buat kalian, para orang Surabaya mungkin tau ya, mengenai GM lah Katakan kita ngomong GM lah Di game itu, gue melihat ada poster Man of Steel yang tipajang di situ Nah, saat itu, gue langsung minta ke ibu gue Yang dimana dia juga ingin nonton apa, kita gak tau Karena kita butuh hiburan banget ya Dan gue langsung tunjuk, ma, 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 itu kita nonton Superman yuk Nah, dan saat itu, posternya itu sangat-sangat smooth banget Bahkan gue masih inget, untuk rupa itu adalah rupa-rupa Harry Cavill Yang dimana posternya aja itu gak se-glowing seperti poster Superman yang kita tau Karena kalau dari poster Superman yang kita tau ya Dari fansnya Great Super Rift, Brandon Rowe Itu dimana posternya sangat glowing banget Nah, sedangkan poster ini yang gue tamati adalah Ini posternya kok sangat dark banget ya Karena bisa dilihat dari color gradingnya, dari colornya aja Itu kita bisa melihat ini adalah Superman versi dark kah atau gimana Well, gue sangat tertarik buat menonton film yang satu itu Maka itu, gue minta ke ibu gue untuk menonton film itu bersama-sama Karena ya, literally, literally gue pengen tau aja Bagaimana Superman versi modern saat itu juga ya, di tahun 2013 Dan ketika gue pas melihat hasilnya, jujur gue sangat kaget banget Kaget sekaget-kagetnya Karena image Superman yang di mata gue itu adalah Superman yang versi Gears Over Rift Yang dimana dia pake celana dalam Dimana dia juga adalah sosok yang suka menolong banyak orang Tapi di versi DCU Zack Snyder itu dibuatkan yang jauh lebih dark Dimana mereka itu fokus kepada konfliknya Superman kepada General Sword Dan juga gak peduli kepada warga Metropolis, cuy Itu adalah hal yang membuat gue tuh cengok Lihat dan anjir Bayangin loh, gue bocah umur 13 tahun nonton film begituan Gile, gile, gile Makanya saat itu ya, gue sangat kaget banget Karena Superman juga udah gak pake celana dalam Satu dan kedua Dia jarang senyum dan dia ceblok terus Kesan itu lebih, kesan lebih dark gitu loh Makanya gue bisa lihat secara ini membuatkan film Superman Yang sangat jauh berbeda dari apa yang udah kita pernah bayangkan Di film Superman tahun-tahun lalu ya Seperti itu Dan ya, saat itu gue bisa menilai bahwa Film ini lebih cenderung kepada konfliknya Superman kepada bangsanya sendiri Tapi dengan penekatan yang sangat dark Dan juga cerita yang sangat politik pula Oke, karena kita bisa lihat di film Superman tahun 78, tahun 2006 Yang dimana mereka tuh berfokus kepada Superman yang berusaha untuk melindungi semua orang-orang di dunia Itu kan superhero Tapi di film Man of Steel itu dibuat lebih berbeda dan lebih kara ke destruction-nya ya Anjir lah Dan memang gue saat itu udah mengakui sekali Bahwa CGI-nya dan juga sinematografi-nya Dan juga penyutaan-nya semuanya oke banget Perfecto Tapi ada satu hal yang buat gue tuh agak segan liatnya Bahwa Superman itu tidak ada scene ketika dia menyelamatkan orang lain Itu gak ada Ya ada sih sedikit Cuman Itu cuma sebagai adegan yang sangat dikit banget Dan itu membuat gue tuh agak kurang menangkap Bahwa ini adalah sosok Superman yang selama ini gue kenal Seperti itu ya Ditambah lagi si Henry Cavill itu Dia gak ada kuncung esnya Seperti yang kita lihat di fans-nya Christopher Wraith Dan juga fans-nya komik klasiknya Yang dimana kita tau ya kalau Superman Setiap kali tampil di berbagai macam film ataupun series Dia selalu ada kuncung esnya di bagian dahinya Tapi di fans-nya Henry Cavill itu gak ada Dan literally itu adalah kostum tempur banget sih Makanya gue bisa katakan itu adalah film Superman Yang sangat berani banget dikerjakan oleh sang sutradara Zack Snyder Dan juga ditulis oleh Christopher Nolan ya Oke Jadi Nolan itu gue kagetnya Dia juga ikut menggarap film Man of Steel yang satu ini Baru setelah itu akhirnya si Zack Snyder Dan juga Warner Bros itu mereka mengungkapkan Bahwa mereka akan membuatkan sebuah universe sendiri Untuk mengejar ketinggalnya dengan MCU Yaitu DC Universe Saat itu itu adalah DC Universe Nah habis itu para fans di forum-forum di Kaskus Bahkan forum-forum di Facebook Mereka itu membuatkan sebuah group fans Yang berjudul DC Extended Universe Nah nama inilah yang menjadi nama universe Bagi para fans untuk universe yang dibangun oleh Zack Snyder ini ya Seperti itu Makanya nama DC itu bukan nama resmi Mereka itu adalah nama yang dibuat oleh fans Untuk membedakan dari MCU dan juga DC Universe Yang pernah dibangun oleh Warner Bros sebelumnya Biar gak jadi satu Seperti itu ya Dan sampailah kita di tahun 2015 Kalau gak salah ya Yang dimana itu ada acara CinemaCon Di San Diego kalau gak salah ya Dan itu pernah ditanyakan live di Youtube Oke Gue masih ingat Itu gue langsung nonton di Youtube live Zack Snyder itu mengumumkan proyek Batman vs Superman Untuk pertama kalinya Dengan cara ada logo Batman-nya Dan juga Superman menjadi satu Itu bergemparkan semua para fans DC Di seluruh dunia cuy Karena gue masih ingat Gue udah gabung di grup Facebook DC Indonesia Dan gue ketika melihat hal itu Ada banyak banget fans Termasuk gue Yang udah membuahkan sebuah teori Kalau kemungkinan Batman yang akan tampil di film DC Universe Ini adalah Batman-nya versi Christian Bale Oke Kenapa? Karena kita udah melihat Batman versi Christian Bale itu ada Di The Dark Knight Rises Yang dimana dia itu masih hidup Nah banyak banget diri kita Yang berteori Kalau Batman versi Christian Bale ini Dia udah balik Dan dia udah menjadi Vizilanti kembali Sebagai Batman Ya seperti itu Padahal kita tau ya Di ending The Dark Knight Rises aja Pran Batman ini Udah diberikan kepada Si Robin Sedangkan Bruce Wayne-nya Dia udah pensiun Dan dia udah meninggalkan Kota Gatam Dan akhirnya Dia hidup berdua Bersama dengan Serna Kyle Seperti itu ya Nah sampai akhirnya Kita bisa melihat Di tahun 2015 itu Ada sebuah pengumuman Dari Zack Snyder Dan juga Warner Bros Ternyata Mereka udah memilih casting Yang sempurna Untuk Batman Di siapa? Ben Affleck Itu adalah Hal yang membuat kita Sebagai para fans itu Berteriak Dan juga kaget Melihatnya Karena Kita bisa melihat Bahwa Batman Ben Affleck itu Dia tuh tampil Dengan foto tegak Dan juga Dengan warna Monochrome ya Yang dimana Kita bisa melihat Kalau Batman versi Ben Affleck Di tahun itu ya Dia tuh Sangat gemuk Bahkan gak langsing Seperti versi Christian Bale Yang dimana Di otak kita saat itu Batman tuh Adalah seorang yang kurus Tinggi Dan juga Berantem itu Sangat-sangat Wah banget gitu ya Dan Di foto itu Dibuat lebih sebaliknya Yang dimana Batman dibuat lebih tua Ada janggutnya disini Dan juga ada Perawakan tuh Gemuk banget ya Bahkan Di forum internet Ben Affleck tuh Diujat banyak banget Para fans disitu Terutama para fans Batman Yang gak suka Dengan perawakan dia Yang dimana Sangat gemuk lah Gak kerasa Batman Sekalian macam Well Pokoknya dia itu Diujat-ujat oleh Para netizen Saat itu Dan gue juga termasuk Orang yang juga Kurang setuju ya Karena Bisa dibilang Ini bukan Batman di pikiran gue Gitu lah Karena ya Lagi-lagi di otak kita Saat itu Itu adalah Batman nya Fancy Christian Bale Gitu ya Tapi ketika dia Tampil Di tahun 2016 Akhirnya Akhirnya kita bisa melihat Batman versi Ben Affleck Yang sangat Groomy Sangat dark Bahkan Zack Snyder Berhasil Membuild up Batman versi tua Ini Jauh lebih Dark Jauh lebih Wow Gila banget ya Nah kayak Gue ketika melihat si Ben Affleck Ketika dia bermain Sebagai Bruce Wayne Karismaya Dapet banget Dalam segi dia Playboynya ada Dia bisa Memainkan Double Peran seperti apa Ketika dia sebagai Bruce Wayne Dia adalah orang sangat Wow Ya Jalan-jalan gitu ya Tapi dia ketika sebagai Batman Wah Itu adalah sifat aslinya Men Makanya Dualisme itulah Yang berhasil dibuatkan oleh Ben Affleck Di film Batman v Superman Dengan baik Tapi Untuk versi theatrical cut Ya Mohon maaf nih Gue sangat kurang suka Karena ada Banyak banget adegan Yang dikat Oleh pihak WB Discovery Saat itu ya Tapi Begitu ada DVD Yang penuliskan Theatrical cut Wah Itu lebih bagus lagi Karena ada adegan-adegan Yang dihapus Di versi bioskop Di versi yang DVD ini Itu versi lebih lengkap Dan jujur Gue lebih suka dengan versi Lebih lengkap Karena ada Begitu banyak momen Yang bisa dibilang Itu bisa mengkatkan Kenapa Superman itu Benci kepada Batman Dan juga yang lain sebagainya Semua itu Dikat oleh pihak WB Itu geblek banget sih Makanya Gue saat itu ya BVS itu Gue sangat mengujat banget Film itu Karena lagi-lagi Gue gak menikmati Dalam versi Theatrical cut-nya Malah justru Lebih bagus Di versi DVD ini Pak Anjir gila banget Dan Ternyata terungkap Bahwa WB saat itu Mereka tuh lebih fokus Kepada penjualan DVD Diketimbang bioskopnya Itu geblek banget sih Serius Gitu ya Tapi so far Yang goal itu adalah Wah gila banget sih Apalagi di endingnya Doomsday Melawan The Trinity of DCU Saat itu Superman Batman Dan juga Wonder Woman Gal Gadot Akhirnya Pertama kali masuk ke DCU Di film itu Yang dimana Oh my God Udah sexy Cantik Ya kan Bahkan Dari actingnya aja Wah Dia adalah The real hero On DCU Yang dimana Feministnya dapet Dan juga Cantiknya dapet Makanya Dia sebagai Amazon warrior Wah Gokil banget sih Karena Itulah gambaran Wonder Woman Ketika gue pas baca dia Di komik-komik klasik Ya kan Dan dari setelah Gue sangat respect Kepada Sex Snyder Yang dimana Dia berhasil Meng-casting Gal Gadot Menjadi Wonder Woman Di situ Dan By the way ya Di BPS itu Ada Baya banget Permasalahan Yang pertama Itu adalah Lex Luthornya Yang dimana JC Asenberg Itu juga Diwujud oleh Para fans Karena Dari perawakan Dia Bahkan Dari cara Dia berdialog aja Ini bukan Lex Luthor Yang kita kenal Karena Ini adalah Fensi Lex Luthor Tapi Dia tuh punya Gangguan kejiwaan Di dalam dirinya Si Fensi JC Asenberg Ini ya Dan juga Itu Gak disukai Oleh para fans Makanya Si Sex Snyder itu Dia bikin Semua Karatnya itu Juga ada Baya banget Yang out of the place Gitu ya Tapi so far Gue suka sih Dengan Lex Fensi DCU ini Karena dia Berani tampil beda Dari pakem Bisi komik Yang kita tahu Sebelumnya ya Makanya Gue suka banget sih Kenapa banyak fans Yang gak suka Sampai sekarang Gue sangat Berpikir loh Kenapa banyak fans Yang gak suka Dengan JC Asenberg Lepas Jadi Actingnya oke Dan sikit Dia developmentnya oke Bahkan Ketika dia Menjadi jahat Juga oke Oke banget Semuanya Tapi Kenapa banyak Yang gak suka Ya mungkin Karena dari sikit Sifat Dan juga Perawakannya Itu gak Seperti Lex Luthor Yang kita Kenal Seperti itu Dan akhirnya DCU ini Sudah lanjut Kepada Sisa squad Ya kan Ada Joker Versi Charlie Yang bisa dibilang Sangat diucet Oleh para fans Dari situlah DCU itu Udah mulai Anjlok 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 Banget Karena Joker Versi Charlie Itu adalah IP Yang sangat Kita tunggu Banget Tapi karena Dia perawakannya Juga lebay Dan juga Gak seperti Joker Yang kita Tahu Literally Para fans Udah mulai Mengeluhkan Hal ini Dan Saat itulah DCU Udah mulai Runtuh nih Tahun 2016 Akhirnya Masuk Ketahun 2017 Ini adalah Titik Dimana DCU Udah mulai Ancur Seancur Hancurnya Semenjak JL Versi Joss Whedon Muncul Oke Mantan Sudadara Avengers Menderick Film DC Karena kita Tahu ya Kalau Sekarang itu Dia udah Cabut Dari Project Itu Karena Anaknya Autumn Snyder Sudah Meninggal Karena Jadi Dia Terpaksa Meninggalkan Project Dan Project Itu Diserahkan Kepada Joss Whedon Yang Kebetulan Saat itu Dia Merupakan Teman Baiknya Zack Snyder Oke Dan Ketika Tampil Hasilnya Jujur Aduh Itu adalah Film DC Paling Sampah Yang Pernah Golir Joss Whedon Joss Whedon Joss Whedon Joss Whedon Sudah Merusak Film DC Yang Pernah Kita Kenal Batman Yang Dibuat Lawak Konsep Yang Dibuat Lawak Dan Juga Sepanjang Film Temanya Hampir Sama Seperti MCU Yang Kita Tahu Kesan DC Sudah Mulai Ancur Dan Sudah Mulai Ilang Makanya Jujur Saja Gua Serang Gak Suka Dengan JL Joss Whedon Dan Tahun Itu Itu adalah Momen Dimana Gua Sangat Kesel Banget Dengan Film Yang Satu Itu Bahkan Gua Sempat Menghujat Di Instagram Gua Bahkan Gua Sampai Pernah Review Di Blogspot Karena Gua Saat itu Tahun 2017 Gua Belum Menjadi Youtuber Seperti Sekarang Makanya Gua Ketika Review Film Apa Itu Gua Nulis Nulis Di Blogspot Memang Semenjak Itu Gua Banyak Permasalahan Dan Memang DCU Kala Itu Mereka Berusaha Bangkit Kembali Dengan Film Aquaman Pertama Birds Of Prey Ada Banyak Film DCU Yang Mereka Kenal Tapi So far Semuanya Failed Menurut Gua Oke Kecuali Aquaman Pertama Yang Berhasil Membuat Gua Wah Banget Dalam Sebagai Oke Certa Oke Bahkan Twist Bekerja Banget Makanya Di Film Aquaman Gua Sangat Mengergai James Swan Sebagai Sutradara Yang Berhasil Membawa Pakam Sex Star Ini Jauh Lebih Naik Lagi Oke Lalu Di Tahun 2018 Ada Sebuah Rumor Yang Dimana Sex Star Itu Berencana Membuatkan JL Snyder Cut Oke Tahun 2018 Gua Masih Ngerti Karena Di Grup Gua Itu Udah Rame Banget Bahwa Ada Sebuah Rumor Tadi Sex Snyder Bahwa Akan Ada Justice League Snyder Cut Akhirnya Karena Banyak Banget Disangkan Dari Para Fans Kita Membuatkan Hashtag Restore The Snyder First Kita Akhirnya Mengobrol Dukungan Itu Dan Akhirnya Trending Di Twitter Dan Mereka Semua Itu Para Fans Juga Menginginkan Kalau Sex Night Membuatkan Film Untuk Versi Aslinya Karena Versi Josh Widon Itu Udah Kita Anggup Sebagai Film Paling Sampak Untuk Tema Super Hero Karena Josh Widon Udah Merusak Semua Apa Yang Dibanggung Di Film Yang Satu Sampai Akhirnya Langsung Dibikinkan Oleh Berbagai Capra Fans Dan Kita Udah Berjalan Selama Empat Tahun Lamanya Bayangin Empat Tahun Dari Tahun 2017 Hingga Tahun 2020 Nah Di Tahun 2020 Itu Masa Masa Covid Yang Dimana Akhirnya Pihak Web Mau Mengatakan Sebuah Fanboy DC Yaitu DC Fandom Tahun 2020 Yang Dimana Six Snyder Langsung Angkat Suara Di Video Itu Bahwa Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Memikinkan Justice League Snyder Cut Dan Dia Membaikan Semua Berbagai Macam Poster Poster Konsep Art Bahkan Dia Mengundang Semua Para Cash JL Yang Asli Untuk Interview Di Video Itu Dan Akhirnya Trailer Itu Udah Dirilis Di DC Fandom Tahun 2021 Dengan Official Teaser Dan Juga Official Trailernya Yang Dimana Kita Sebagai Para Fans Langsung Lompat Dan Juga Akhirnya Kita Bisa Melihat Official Trailer Resmi Dari JL Snyder Cut Yang Dimana Ada Scene Ketika Terser Ambil Tanah Di Itu Sampai Dia Menguncang Bumi Waktu Gokil Banget Akhirnya JL Fans Original Akhirnya Segera Dipublish Di HBO Go Alias HBO Max Karena Kalau Di Indonesia Itu Pakai Streaming Namanya HBO Go Dan Pas Lihat Ketika Tayang Itu Servernya Langsung Unlock Di Jam Pertama Servernya Langsung Unlock Karena Ada Banyak Fans Yang Sangat Antusias Untuk Menonton Versi Zack Snyder Saat Itu Dan Ternyata Durasinya 4 Jam Dan Kita Sangat Suka Banget Dengan Versi Zack Snyder Yang Satu Ini Karena Semua Konsep Dia Yang Punya Dan Juga Semua Blueprint Dia Yang Punya Dan Akhirnya Filmnya Tersampaikan Dengan Baik Pak Ya Walaupun Saat Itu WB Sudah Musungan Dengan Zack Snyder Karena WB Mereka 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 Tidak 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 Menulis Di Bioskope Sampai Akhirnya Negosiasi Ulang Dan Mereka Setuju Untuk Menulis Film Ini Di Vansi HBO Max Doang Jadi Ini Tidak Ada Netflix Tidak Ada Di Platform Manapun Ini Semuanya Ada HBO Max Dan HBO Go Dan Kita Sebagai Para Fans Setuju Untuk Menunggu Sequel Dari JL 1 Ini Karena Kita Sudah Pernah Mendapatkan Concept Art Dan Juga Bocoran Mengenai Apa Yang Terjadi Di JL 2 Dan JL 3 Dan By the way Videonya Sudah Pernah Gue Buatkan Link Di Kolom Di Bawah Bisa Cek Aja Ya Karena Gue Menjelaskan Mengenai Apa Visi Six Snyder Untuk JL 2 Dan JL 3 Dan Kalau Misalkan Si Om Sart Ini Akan Membuatkan Sequelnya Berarti Sequel Yang Udah Pernah Bocor Di Naskah Itu Akan Segera Dikerjakan Ulang Dan Juga Dirobak Total Oleh Six Snyder Agar Supaya Cirtanya Bisa Relevan Dan Juga Akan Segera Ia Perbaiki Namun Di Tahun 2022 Semenjak Black Adam Udah Mulai Masuk Dan Harry Cavill Udah Mulai Kembali James Gunn Dan Peter Safran Akhirnya Terpilih WB Yang Baru Dengan Mengangkat Dia Sebagai Kepala DC Studios Yang Baru Karena Sebelumnya DCU Itu Tidak Kepala Yang Sama Sekali Sex Naren Itu Hanya Sebagai Sutradara Dan Juga Produser Tapi Kepala Yang Seperti KVG Itu Tidak Pernah Ada Untuk DCU Karena WB Udah Diambil Alih WB Discovery Akhirnya DCU Ini Dirombak Total Dan Dibuat Ulang Agar Supaya Para Fans Baru Bisa Menikmati Dan Juga Bisa Memahami Bagaimana DC Universe Yang Baru Yang Dikejakan Oleh James Gunn Ini Seperti Itu Menurut Gue Ini Perjuangan 10 Tahun Yang Udah Hancur Semenjak Di Tahun 2017 Meskipun Ada Starter Cut Tapi Itu Sebagai Film Yang Dirilis Di HBO Max Tidak Fensi Bioskop Dan Juga Tidak Press Conference Sampai Akhirnya Di Tahun 2023 Si Zack Snyder Membuatkan Sebuah Ngobar Di US Mengenai Terilogi DCU Yang Terbaik Yang Pernah Ia Buat Dari Film Man Of Steel PBS Sampai JL Snyder Cut Dan Sekaligus Itu Sebuah Acara Bagi Zack Snyder Untuk Meninggalkan DCU Selama Lamanya Karena Saat Itu Si Snyder Ini Dia Sudah Punya Kontrak Khusus Dengan Pihak Netflix Dengan Membuatkan Sebuah Project Rebel Moon Jadi Itu Ucapan Selamat Tinggal Dari Zack Snyder Kepada Universiti CU Ini Kita Sebagai Para Fans Sudah Sedih Kita Sudah Merasa Dibohongi Pihak WB Karena Memang Ada Baya Manajemen Sudah Kacau Ada Baya ACP Dimana Sampai Akhirnya WB Sekarang Sudah Bersih Dan Mereka Sekarang Akan Mengganti Dengan BC Universe Yang Jauh Lebih Modern Dan Juga Lebih Baru Lagi Dan Kita Sebagai Para Fans Menunggu Apa Yang Dikerjakan Oleh James Gun Seperti Apa Bagaimana Konsepnya Kita Sudah Melihat Semuanya Ada Di Film Superman Tahun 2025 Mendatang Yang Kemarin Posternya Sudah Dipublish Di Bulan Mei Kemarin Well Harapan Gue Untuk Univers Versi James Gun Semoga Tidak Sekacau Versi Snyder Karena Dari Snyder Kita Untuk Mengambil Pelajaran Kalau Studio Jangan Sampai Kucampur WB Jangan Sampai Kucampur Karena DC Ini Harus Fokus Dengan Apa Yang Di Utarakan James Gun Sebagai Kepalanya Maka Tidak DC Sekarang Sudah Terpisah Dengan WB Jadi Kalau DC Mau Upload Konten Mengenai Film Komik Itu Tidak Akan Terpaku Dengan WB Karena Itu Udah Kepisah Dari Pemumatnya Yang Udah Pernah Ia Umkan Di Video Tahun 2023 Kemarin Seperti Itu Nah Sekarang Gue Serahkan Kepada Kalian Gimana Tengaman Kalian Kalau Kalian Punya Kisah Sendiri Ataupun Kalian Punya Sejarah Mengenai DC Sextran Ini Tadi Pendapat Kalian Sendiri Tulis Saja Di Kolom Komen Di Bawah Dan Kita Bisa Diskusikan Barang Seperti Biasanya Oke Itu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Gue Mereka Mengiburkan Semua Karena Aku Jadi Sebisa Mungkin Gue Bukan Buat Video Seperti Ini Lagi Untuk Kalian Semua Dan Jangan Lupa Follow Sosial Media Kita Di Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify Kita Link Untuk Usapkan Di Kalian Semua Dan Kalau Kalian Ingin Join Bersama Kita Di Grup Komunitas Langsung Aja Join Di Grup Kita Namanya Mario Booster Official Link Untuk Usapkan Di Kolom Deskripsi Di Bawah Dan Terima kasih Buat Kalian Yang Berkabung Kepang Membership Community Nama Gue Marangelo Terima Ketemu Di Video Berikutnya Adios Semuanya Wuhuu